Race 2 ARRC Cina 2023 5 November kelas AP250 menjadi pembuktian bagi Veida Ega Pratama. Usai pembalap Astra Honda Racing Team itu gagal menang di balapan pertama 4 November karena penalti yang harus dihadapinya. Hasil Race 2 AP250 ARRC Cina 2023, Veida Ega menang tanpa tersusul, juara Asia Fix dari Indonesia. Race 2 ARRC Cina 2023 5 November kelas AP250 menjadi pembuktian bagi Veida Ega Pratama. Usai pembalap Astra Honda Racing Team itu gagal menang di balapan pertama 4 November karena penalti yang harus dihadapinya. Tak lagi memiliki tanggungan sang si Veida Ega yang juga Paul Sitter memimpin balapan saudari start. Ia berhadapan dengan pembalap Honda Racing Thailand Jakrapot Potisannya juga rival utamanya di Asia Telengkap. Veida Ega membuka jarak di dua lap pertama persaingan mengetat untuk posisi ketiga yang ditempat M. Fairozi. Fairozi dibutuhkan 4 pembalap Wahyu Nugroho, Reza Danika, Herjun Atna Firdaus, dan Muklada Saurlpoj. Memasuki lap kelima, Fairozi tak lagi di posisi ketiga dengan mudah ia susul Muklada dan Herjun. Herjun kini berusaha membuka ketertinggalan dari Jakrapot Potisannya sudah bersolusi jarak 2 detik. Tentu saja, ini bukan momen baik bagi Reza Danika dalam memperobotkan gelar juara Asia. Selisih angka dengan Herjun kini mencapai 29 poin, dan ia harus finish tidak jauh untuk head-to-head pada seri terakhir di Buriram Thailand bulan Desember nanti. Reza Danika masih terjebak di posisi 6, sedangkan posisi 3 masih berduel M. Fairozi dan Herjun Atna Firdaus. Belopan selesai dengan kemenangan Faida Iga Pratama yang mendominasi 10 lap. Jakrapot Potisan di posisi kedua dan Herjun Atna Firdaus menempati podium ketiga. Reza Danika finish di posisi keempat membangkas ketertinggalan menjadi 23 angka untuk dibuktikan di Buriram. Juara Asia AP 250 fix dari Indonesia antara Reza Danika atau Herjun Atna Firdaus. Terima kasih telah menonton!